PDI-PDIP menugaskan Puan Maharani untuk bersilaturahmi ketimbang Ketua Umumnya, yaitu Megawati Soekarno Putri secara langsung. Hal ini diketahui dari pengakuan Puan sebelumnya, bahwa ia mendapatkan mandat dari Mega untuk silaturahmi ke semua Ketua Umum Partai. Namun hingga kini Puan Maharani belum sekalipun menemui Ketua Partai Umum politik yang lain. Puan Sekjen PDIP, Utut Adianto, buka suara terkait tindakan yang dilakukan Puan Maharani sebagai Ketua DPP-PDIP. Menurutnya, Ketua DPR RI itu tengah mempertimbangkan berbagai hal sebelum berkunjung menemui Ketua Umum Partai politik lain. Namun ia menduga Puan sudah mengirimkan pesan kepada yang akan didatangi. Puan dinilainya memiliki preferensi dan juga timing yang pas untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai lain. Meski begitu, Utut mengaku tidak mengetahui pasti sejauh mana dan kapan Puan Maharani melakukan safari politik. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, menugaskan putrinya Puan Maharani melakukan silaturahmi dengan semua Ketua Umum Partai politik menjelang pemilih 2024. Hal itu diungkapkan Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPR, saat ditanya soal penjajakan kerjasama PDIP dengan PARPOL lain untuk tahun 2024 mendatang. Fiatnya tak ingin ada anggapan bahwa PDIP tidak ingin bekerjasama dengan PARPOL lain karena belum bertemu dengan PARPOL lain. Meski demikian, Puan tidak menjelaskan kapan dan di mana pertemuan dengan Ketua PARPOL akan dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!